Terminal bus Pondok Cabe siap menampung 27 perusahaan autobus yang menjadi korban penutupan terminal bus Lebak Bulus. Namun hingga kini terminal Pondok Cabe masih minim fasilitas. Terminal Pondok Cabe diusulkan sebagai terminal pengganti karena lokasinya lebih dekat dengan terminal Lebak Bulus. Tercatat sudah ada 27 perusahaan bus yang sudah berkomunikasi dengan Paguyuban Mitra Niaga, selaku pengelola sementara terminal Pondok Cabe. Pihak Paguyuban mengakui terminal Pondok Cabe minim fasilitas seperti akses jalan yang rusak atau plafon yang lenyap, tanah penuh ilalang serta tidak ada penerangan jalan. Namun selama dua bulan terakhir telah dilakukan berbagai persiapan seperti membersihkan ilalang dan seluruh air bersih agar terminal Pondok Cabe layak digunakan. Sebenarnya kalau bicara respon itu sudah dari dulu satu sangat mendukung. Apalagi dengan momen sekarang ini Lebak Bulus dalam posisi yang mau berhenti di situ, mau tidak mau, makanya mendukung sekali dengan Paguyuban itu supaya segera memfungsikan terminal ini. Terima kasih. Terima kasih.